Renungan Alkitab berjudul Menghajar Anak Amsal 13 ayat 24 Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang tua kadang menghadapi dilema saat melaksanakan tanggung jawabnya mendidik anak. Saat lembek dianggap bukan orang tua yang baik, saat keras, takut melukai hati sampai anaknya benci orang tuanya. Sahabat Alkitab, saat kita merenungkannya lalu membaca terjemahan-terjemahan Alkitab lainnya, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Misalnya dari terjemahan-terjemahan ISV, NIV, MSG, terjemahan lama, BIMK, MSG, CAV, dan lainnya. Yang pertama, menghajar sama dengan mendisiplin, mengajari, mengkoreksi, bukan menghukum. Disiplin itu membangun, tetapi sebaliknya hukuman itu menghancurkan. Jadi yang pertama, menghajar adalah mendisiplin. Yang kedua, menggunakan tongkat sama dengan memukul, mengkoreksi. Intinya adalah, memukul bukan karena emosi, tetapi untuk mengkoreksi. Dilakukan secara sadar dan secara terkontrol. Tidak selalu harus memakai tongkat atau rotan. Yang ketiga, motivasi menghajar anak adalah karena mengasihi. Cinta, presna, bukan benci atau kesal. Semua terjemahan mengatakan hal yang sama. Motivasi menghajar anak adalah karena mengasihi mereka. Yang keempat, menghajar anak dilakukan pada waktunya, atau segera, pada masa mudanya, sedini mungkin. Berarti, anak tidak selalu harus dipukul. Pada saat perlu saja, pada momen yang tepat. Nah, waktu yang terbaik untuk mendisiplin anak adalah sewaktu kecil. Kedua yang terbaik adalah sewaktu muda. Menghajar anak dilakukan pada waktunya. Amsal 13 ayat 24, kita baca sekali lagi. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.